Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Tanda Kejadian. Saudara, karena banyaknya permintaan dari teman-teman agar saya juga ikut menyuarakan, memviralkan bahwa Robito Alawiah dalam hal ini adalah Bapak Taufik Asegab telah menolak hadir undangan dari Haji Romairama yang mengundang hadirkan Robito Alawiah dalam hal ini Bapak Taufik untuk ikut memberikan statement, pernyataan, dan diskusi bersama Bang Haji di podcastnya Bang Haji tetapi Robito Alawiah menolaknya. Tentu ada banyak sekali alasan barangkali secara simultan bisa berlaku, tetapi kita sebagai orang awam dan Anda semua boleh menduganya. Kira-kira menurut prediksi panjenengan semuanya, apa kira-kira yang mendasari yang menjadi alasan penyebab yang melatar belakangi Robito Alawiah, Pak Taufik Asegab tidak hadir. Nah, sebelum itu sambil menunggu Anda kumpul di channel kita, saya sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Tentunya semoga ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan kemudahan dalam semua urusannya yang baik, diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Surah Yaku selalu kita ingatkan untuk selama di dunia itu dibutuhkan ilmu, untuk selama di akhirat dibutuhkan ilmu, tidak sedikitpun dibutuhkan nasab dari oknum-onum Habib Balawi yang ternyata terbukti berdasarkan kajian kitab-kitab nasab, sejarah filologi mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Berdasarkan kajian ilmiah loh ya, bukan fitnah. Dan berdasarkan ilmu genetika, tes DNA menurut Dr. Sugeng Mustahil, Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Terus terang, ini kita selalu ulang, kita surahkan di awal pembukaan video kita, supaya para pemirsa yang barangkali baru menemukan channel kita, mengetahui bahwa Ba'alawi itu berdasarkan kajian ilmiah, kita penasab sejarah filologi, dia tidak terkonfirmasi. Berdasarkan kajian perilaku juga, mereka tidak terkonfirmasi pengakuan sepihak mereka sebagai keturunan Rasulullah s.a.w. bahkan lebih jelas dan tegas, berdasarkan tes DNA mereka Mustahil sebagai keturunan Rasulullah. Kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman, saudara-saudaraku yang berkenan hadir kembali menonton channel kita, dan kepada saudara-saudaraku yang baru menemukan channel kita, saya sampaikan terima kasih. mohon bantuannya untuk semuanya yang belum menekan subscribe, untuk menekan subscribe, like, dan tanda lonceng, agar membantu untuk kepertahanan channel kita ini ya, saudaraku. Nah, kalau menurut saya, antara lain dugaannya, saya setuju dengan Dr. Ubedilah Taman. Ketidakhadiran dari Bapak Taufik Asegab bisa jadi, karena memang Pak Taufik ini takut terungkap kedustaannya, takut terungkap kepalsuannya. Jadi, strategi siasat yang diambil, kemudian dia mengambil untuk diam, tidak menghadiri undangan dari G.H.C. Roma Irama. Nah, jadi kalau memang dia itu memang siap, berani pasti dia hadir, tapi tampaknya dengan dia malah mengundang, malah mengundang Bang Haji. Ya, soro. Nah, saudaraku, mari kita sampaikan sebuah narasi video yang bagus sekali untuk kita simak, dari channel Benteng Nusantara, barangkali Anda tadi sudah menonton, bisa nonton kembali. Ini untuk bahan diskusi kita ya, setelah kamu nonton video ini, silakan tulis komentar Anda, bagaimana sebenarnya alasan dari Pak Taufik Asegab, kalau menurut Anda tidak hadir di undangannya Bang Haji Romahira, mari kita simak videonya berikut ini ya. Semuanya mematakan dengan baik dalam diskusi di jangka-jangka Bang Hormah, memenuhi undangan Bang Haji Romah, tetapi dari Biawabita tidak memenuhi undangan ini. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf, Biawabita Asegab tidak dapat memenuhi undangan. Nah, selama ini Biawabita sudah, jadi mengeluarkan buku itu, buku yang mengaksakan, tiap-tiap individu yang mendapatkan buku itu, sah sebetulnya cucu lagi. Dan sistem kelas sosial yang mereka tahu, seolah-olah di atas masyarakat buku ini, buku ini kan sudah publik. Seharusnya ketika diundang untuk mempresentasikan, atau memberikan pertanggung jawab dan secara publik, harusnya dari Biawabita itu tidak keberapa. Apabila saudara ingin memperdalam mengenai ilku nasab, bukan hanya ilku nasab. Jika ingin tahu tentang nasab, bisa Biawabita sangat langsung, Biawabita akan memberitahu. Itu namanya, janir ekimoni namanya. Seolah-olah Biawabita itu sudah dalam posisi. Jadi, sebagai sebuah simpulan, ketidaksiapan Biawabita memenuhi undangan Biawabita itu bukan karena jaga tensi, tapi juga ingin menutupi kedustaan. Kalau mereka tidak dustaan, mereka bisa mau diundang oleh Bang Haji Rumah Irama. Wow, tegas sekali yang disampaikan oleh Dr. Ubaidila Tamam ya. Bisa jadi Pak Taufik itu karena ingin menutupi kedustaan ya. Masya Allah, Pak Taufik, Pak Taufik. Kasian kayaknya sama inti ini, kasian. Bayangan Bang Haji Rumah Irama mempunyai surat belasan dari Biawabita organisasi para khabarib. Tentu sebelumnya sudah dimulai dari surat resmi Bang Haji berkait dengan niat baik Bang Haji mengundang Biawabita untuk diskusi berjawab sekaligus niat baik Bang Haji memberikan keuang atau fasilitas sebagai sebuah kesempatan emas yang diberikan oleh Pak Romah kepada pihak abita untuk mengkonformasikan diri sekaligus mempertanggungjawabkan secara publik dalam konteks adik bukan dalam konteks pengadilan karena pihak yang selama ini menggugat bahkan membatalkan dalam perspektif riset berkait dengan masak Biawi benar-benar tidak tersambung atau berintisat dengan Nabi Mustafa Muhammad S.A.W. baik dari perspektif literatur maupun dari perspektif DNA serta biologi juga kajian antropologi, sosiologi serta dari perspektif data ya jadi jelas sekali ya memang sangat berbahaya menurut saya klaim sebiak dari Pak Alawi itu ya makanya kita harus waspada setiap doktrin harus kita lawan dengan argumentasi bahwa Pak Alawi bukan keturunan Rasulat tapi tidak hanya apa ya tidak hanya argumentasi tetapi harus lawan dengan bukti Alawi S.A.W. telah ditaalikan sementara data yang ada di para turi Alawi S.A.W. yang ditegalkan oleh beberapa kiai itu menunjukkan bahwa Alawi S.A.W. tidak melalui taali dalam kontak geneologi kerasatannya yang bersambung dengan Nabi Mustafa Muhammad S.A.W. dari hasil reset ke Maj. S.A.W. Dr. Sukung dalam kontak DNA kajian geneologi dalam kontak yang telah dilakukan oleh Prof. Marahim Ali sama sekali tidak tersambung ketika-tikanya dari perspektif kolaboratif riset pasar telah jundang oleh Bang Haji Romai Rahmat Yaima juga telah mempresentasikan karya ilmiahnya risetnya Dr. Sukung telah mempresentasikan hasil risetnya dari perspektif DNA juga Prof. Marahim Ali juga telah mempresentasikan hasil risetnya dan perspektif ideologi yang ketikanya bisa menjadi satu sistem riset kolaboratif sebenarnya sudah menunjukkan bahwa riset ini betul-betul memiliki kekuatan dalam kontak sistematika literatur review semuanya memaparkan dengan baik dalam diskusi di jenis yang memenuhi undangan Bang Haji Romai tetapi dari Bia Robito tidak memenuhi undangan itu dan sudah memberikan suatu yang isinya itu tidak bersedia untuk berdiskusi secara publik dan meluangkan Bia Robito kepada Bang Haji Romai jika ingin tahu tentang masak bisa ke Robito sangat langsung dan Bia Robito akan memberitahu itu namanya jalur ekimoni namanya selama Robito itu sudah dalam posisi final dapatan dapatan mereka sehingga orang lain datang untuk staji komarketif orang lain datang untuk belajar masuk tahu orang lain datang untuk bagaimana mendapatkan pengetahuan di Robito itu namanya jalur ekimoni tidak jalur diskursus untuk mendapatkan suatu kejernihan untuk persoalan dengan nasab yang sudah dipersoalkan bahkan diputukat atau bahkan sudah pada tingkat pembatalan dari perspektif riset sekali lagi pembatalan dari perspektif riset dan ini salah kuat seperti yang kita sampaikan tadi harusnya biar Robito itu mau hadir memenuhi undangan pengajir rumah irahmat kenapa karena untuk mempertanggungjawabkan moral apakah ada nilai moral di sana yang harus bertanggungjawabkan oleh Robito ya Robito itu adalah organisasi publik terkait dengan penanganan masak atau terkait dengan kerasaban dan bahkan ya Robito sudah mengeluarkan buku resmi terkait dengan lama-lama dari jamaah Robito yang memiliki nasab yang sambung kepada Nabi Muhammad s.a.w. ini yang main-main secara nas itu memang wajib mengulasi susu lagi tetapi silatuh wakak wakak akhirnya dari kasnya siapa yang menjadi cucu nabi siapakah yang menjadi cucu nabi itu harus dipahami dari perspektif ilmiah menghormati cucu nabi wajib itu nas tapi siapa yang menjadi cucu nabi itu itu kan historis maka harus dikeliti nah selama ini di Arabito sudah berani mengeluarkan buku itu buku yang mengapsahkan tiap-tiap individu yang mendapatkan buku itu sah sebagai cucu nabi dan itu diteramahkan dari tempat ke tempat bahkan yang berbeda itu banyak yang menekankan dari perspektif penasadang dan mencuma glorifikasi para agak dalam menceritakan menceritakan leluhur mereka semoga disana ada suasana pemasuman ada suasana spesialisasi ada satu aktivasi yang memastikan mereka adalah cucu nabi dan para kecil-kecil kecil-kecil juga dengan mengunggar pemasan yang mereka publikasikan di beberapa sosial media yang paling justru ekstrim mereka dengan pola etika yang tidak menjauhkan etika yang baik menampakkan kesumbungan dan sikap berlaku yang betul-betul jauh dari panggang sebegitu yang menampakkan sikap-sikap yang tidak menjaminkan ajara nabi dan menyebutkan nama-nama hewan di kebun binatang dan rendahkan para IAI yang seperti orang satu orang dia merendahkan organisasi yang seperti organisasi organisasi yang banyak meneluruhkan mengawal keberadaan para ulama sudah kewakasatul alhamdia mereka rendahkan ini kan luar biasa ya sebentar ya masih kita beri kesempatan ada yang mau lewat nih iya sudah sudah melampui batas dan sistem kelas sosial yang mereka bangun seolah-olah di atas masyarakat di bumi ini kan sudah publik sudah meluas seharusnya ketika diundang untuk mempresentasikan atau memberikan pertanggung jawaban secara publik harus saya memalami ketika siapa logit ini sebenarnya bukan karena semata-mata jaga gengsi tapi sebenarnya jaga kecusahan yang tersembunyi agar tidak berpublikasi kalau mereka tidak dusta berkaitan dengan kelasan dan kalau mereka tidak dusta harusnya mereka mau memaparkan secara publik sebenarnya bisa saja dari kelompok imat untuk mengajukan ini di pengadilan agar mereka mempertanggungjawabkan kelasapan mereka di pengadilan sebagai bukti kalau mereka itu tidak dusta mereka harus bisa mempertanggungjawabkan tetapi pilihan ini tidak mungkin melakukan itu karena pilihan ini melakukan penelitian kelasapan itu bukan karena pencian tapi karena ini menuruskan sejarah dengan yang baik dengan berbeda pendekatan untuk bisa kualifikasi tetapi justru di revitur yang tertutup sampai detik ini juga seharusnya revitur belum menjawab terkait dengan 12 pepanjang kelima tidak hanya di situ pihak kelima di dengan penuh kesabaran memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kenasakan ini secara kelima dengan penuh perspektif akademik dan juga sekalian meluluskan sejarah bangsa ini yang juga diperlukan oleh pihak pakali terkait dengan sejarah leluhur bangsa ini yang banyak diperkauhikan ini sebuah kesadaran yang luar biasa niat baik dari bangsa bangsa dan menjadikan biasa sebagai saudara bukan orang lain sehingga diperkauh dimaksudkan pengajilan karena bangsa bangsa yang sangat betul bahwa kajian terangat satu kajian yang sangat sebele tapi harus dikublikasikan karena kalau tidak dikublikasikan nanti akan dijadikan sebagai anggat untuk melakukan kudus tahan atau kegurungan publik atau bahkan itu bisa menjadi alat kapitalisasi sehingga yang sering kita dengar itu munculnya kapitalisasi rasat karena tidak diketahui tentang kelasat mereka kalau paling tidak setelah pemiklimat ini mempublikasi untuk persoalan kelasat mereka itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan nabi paling tidak keima dan kawan-kawan ini bisa memenimalisir sistem sosial yang selama ini telah mereka lakukan dengan pola-pola yang berlaku keseluruhan arugansi merugikan masyarakat bawah atas sama cucu nabi setidaknya kerupian itu sudah dirasakan dari perspektif orang lain yaitu sistem cinta putar para muhibi yang tidak tahu atau tidak maupun para muhibi bahwa para hadaib itu agar tidak bersambung masyarakat tidak ada dari muhammad jualah wassalam itu salah tiga langsung mereka itu terpengar dari barahat khabar cinta putar para muhibi ada tentu hasil ketusraan para hadaib kepada teman kanak segera ini karena para muhibi menjadi barahat khabar mereka yang benar-benar sebagai cendak meskipun para muhibi mendengar dari dan kawan-kawan dan para muhibi tetap lebih percaya sistem pertinasi yang terus dilakukan oleh para hak-raib untuk menutupi kecustahan ini maksud saya supaya tidak terlihat menutupi kecustahan sebaiknya memang harus menerima undangan penghaji rumah ilama untuk mempublikasikan atau mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan keabsahan yang mereka anggap usah kalau mereka semakin cucuk api dan selalu terus memperifikasi atau mematahkan riset kehidupan secara kolaboratif dengan disiplin kehidupan yang saya sebutkan tadi ini kesempatan emas, jadi sebagai sebuah simpulan ketidaksiapan biarobitoh memenuhi undangan penghaji rumah ilama itu bukan karena jaga gengsi tapi juga ingin menutupi kecustahan, kalau mereka tidak kecustahan, mereka harusnya mau diundang oleh penghaji rumah ilama luar biasa, terima kasih dokter Ubaidila Tamam sudah memberikan penjelasan panjang lebar jadi kita menduga bahwa memang Pak Taubek Asekab ini berusaha untuk menutupi kecustahan tidak hanya gengsi tetapi berusaha menutupi kedustahan seharusnya tidak seperti itu ya Pak Taubek, kita tunggu kehadirannya, barangkali berubah pikiran mudah-mudahan ada dapat pencerahan ya Pak Taubek, tidak usah takut Pak Taubek Pak Taubek harusnya berani ya, jangan sampai takut Saudaraku, coba saya ingin sampaikan bagaimana sih pernyataan langsung dari Bang Haji Romairama bagaimana membacakan surat dari Robito Halawiyah ya, saya tidak bisa menunjukkan gambarnya kita semua berikut ini Amirsa, bagaimana saya sudah usahakan yang lalu bahwa saya akan mengundang Tentunya ketua umum yaitu Al-Habib Taufik Asekab untuk hadir di podcast Bisikan Romah dalam rangka mengimbangi dari pemaparan Jaji Himadudin mengenai sejarah nasab bahalawi Nah inilah surat undangan dari Soneta dan Alhamdulillah saya telah mendapatkan balasannya dari Robito Halawiyah Baik saya bacakan surat dari Robito Halawiyah Buka mata dulu, gelap Assalamualaikum Yang terhormat Bapak R. Budi Maulana Managing Roma Irama Official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan ni'mat yang tak terhitung jumlahnya Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga Waduh Mana tadi Sebentar Ada-ada saja nih Ini nih nih Mana nih Ini dia Dan segenap sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman Amin Berkenaan dengan surat yang kami terima dari Soneta Corporation Tanggal 25 Juni 2024 Mengenai Ya jadi nih Bang Haji Roma Irama Membacakan surat dari Balasan Robito Alafiah Balasannya Pak Topik Undangan menghadiri podcast Bisikan Roma Terkait isu nasab Sebelumnya Robito Alafiah menyampaikan terima kasih Atas undangan tersebut Kami sangat menghargainya Namun mohon maaf Robito Alafiah tidak dapat memenuhi undangan Podcast Podcast Nah Namun maaf Robito Alafiah tidak dapat memenuhi undangan Podcast Bisikan Roma Karena Robito Alafiah adalah lembaga resmi Yang akan menyampaikan Hal tersebut Hal terkait nasab Sesuai dengan kaedah ilmu nasab Dan peraturan organisasi Apabila saudara ingin Memperdalam mengenai ilmu nasab Bukan ada Bukan ada Dapat berkunjung ke Maktab Daimi Robito Alafiah Dengan senang hati kami menerima Kedatangan saudara Sekadar informasi Maktab Daimi Robito Alafiah adalah Lembaga resmi yang melakukan penelitian Dan pencatatan keabsahan nasab Kami menerima pengajuan nasab Dari siapapun untuk diteriti keabsahannya Sesuai kaedah ilmu nasab Demikian yang dapat kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Pengurus Pusat Robito Alafiah Taufik bin Abdul Khadir Asakaf Ketua Umum Dan siapa ini Muhammad bin Muhtor Alhamid Sekretaris Umum Ditandatangan ini Oh Kalau saya tadi gak salah dengar ya Pak Muhtor Alhamid Itu Sekretaris ya Oh Baru tahu aku ya Ya Allah Ya coba-coba-coba kita ulang ya coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahilhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd Pemirsa Bagaimana Saya sudah utarakan Yang lalu bahwa Saya Akan mengundang Rabbil Fuhalawiyah Tentunya ketua umum Yaitu Al-Habib Taufik Asakaf Untuk hadir Di Podcast Bisikan Roma Dalam mereka mengimbangi Dari Pemaparan Giaji Imad Dudi Mengenai Sejarah Nasab Bahalawi Nah inilah Surat undangan dari Soneta Dan Alhamdulillah Saya telah mendapatkan Balasannya dari Rabbil Fuhalawiyah Baik saya bacakan surat Dari Rabbil Fuhalawiyah Buka mata dulu Gelap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak R. Budi Maulana Managing Roma Irama Official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadiran Allah SWT Yang telah mencurahkan Ni'mat yang tak terhitung jumlahnya Salawat serta salam Selalu kita curahkan Kepala junjungan Nabi besar Muhammad S.A.W Serta para keluarga Dan segenap sahabat Dan pengikutnya Sampai akhir zaman Amin Berkenaan dengan surat yang kami terima Dari Soneta Corporation Tanggal 25 Juni 2024 Mengenai undangan Menghadiri podcast Bisikan Roma Terkait isu nasab Sebelumnya Rabbi Tuhalawiyah Menyampaikan terima kasih Atas undangan tersebut Kami sangat menghargainya Namun Mohon maaf Rabbi Tuhalawiyah Tidak dapat memenuhi undangan Podcast Nah Namun maaf Rabbi Tuhalawiyah Tidak dapat memenuhi undangan Podcast Bisikan Roma Karena Rabbi Tuhalawiyah Adalah lembaga resmi Yang akan menyampaikan Hal tersebut Hal terkait nasab Sesuai dengan Kaidah ilmu nasab Dan peraturan organisasi Apabila saudara ingin Memperdalam mengenai Ilmu nasab Bukan hanya Dapat berkunjung Ke maktab Daimi Rabbi Tuhalawiyah Dengan senang hati Kami menerima Kedatangan saudara Sekadar informasi Maktab Daimi Rabbi Tuhalawiyah Adalah Lembaga resmi Yang melakukan Penelitian Dan pencatatan Keabsahan Nasab Kami menerima Pengajuan nasab Dari siapapun Untuk diteriti Keabsahannya Sesuai kaedah ilmu nasab Demikian Yang dapat kami sampaikan Atas perhatian Dan kerjasamanya Kami ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Warokatuh Dewan Pengurus Pusat Rabbi Tuhalawiyah Taufik bin Abdul Qadir Asakaf Ketua Umum Dan Siapa ini Muhammad bin Muhdor Al-Hamid Sekretaris Umum Di tanda tangani Ya ternyata benar ya Kalau saya tidak salah Duga nih Sekretaris Umumnya Rabbi Tuhalawiyah itu Muhdor Yang kemarin Teriak-teriak Mau memberikan Terapi Sok terapi ya Sok terapi Tegangan tinggi itu Yang viral di Medsos kemarin ya Demikian Saudaraku Yang kita bisa Sampaikan pada Video kali ini Mudah-mudahan Ada hikmah Ada hikmah Yang bisa dipetik ya Saya baca komentar Yang terbaru saja Ada waktu Beberapa menit nih Baik Dari Master Mar Hayu Siapa yang mau Memperdalam ilmu Nasab Datang ke Rabbi Tuhalawiyah Ada Apa Itu ya Rabbi Tuhalawiyah Pak Taupe Kabur ya Pengecut 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 Ya Harusnya ya Kalau tidak Rabbi Tuhalawiyah Kalau tidak Pak Tuhalawiyah Taupe kan bisa tuh Pak Sopo Mudor Pak Mudor kan Sekretaris Umum itu Kan dia kita Anggap Orang hebat itu Ya Pak Mudor Kalau memang Anda hebat Buktikan dong Pak Mudor Buktikan Ya Subhanallah Kebenaran ilmu Tesis dan Kemenangan yang Mulia Al-alim K.H.I. Madudin Usman Al-Bantani Ya Terima kasih Saudaraku Sudah mendukung K.I. Madudin Usman Ya Kemudian Yang punya Al-Kaburi Berarti Si topik Bukan K.I. Madudin Ya jelas lah Ya Yang kabur Ini Pak Topik lah Bukan K.I. Madudin lah ya Karena K.I. Madudin itu Pada saat Di Kasulatan Banten itu Bukan kabur Karena berbagi waktu Berbagi peran Kesempatan Ya K.I. Madudin ke Jakarta Itu waktu itu Menghadiri Seminar Nasional Di UIN Sari Bidayatullah Sementara di Kasulatan Banten Ada Tengku Kori Gitu ya Nah sekarang yang terbukti Kabur siapa Ya Pak Topik lah Ya Kasian kan Kasian sekali Saudaraku Ya Pak Topik Keok 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 Diketawain Ayam Pak Topik Gini ya Haduh Masya Allah Malu lah Pak Topik Mengaku-ngaku Keturunan Nabi Tidak mengaku Tidak bisa membuktikan Ya Sudahlah Bangsa Indonesia harus sadar sekarang Maka Pak Topik Harus merubah nama Organisasinya itu Bukan pencatat Nasab Nabi Muhammad Tetapi Pencatat Nasab Balawi Ya ingat itu Kalau pencatat Nasab Nabi Muhammad Keturunan Nabi Muhammad Mati itu salah itu Pembohongan publik itu Ya kan Nah itu aja ya Saudaraku sudah 30 menit Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kepada Pak Topik Pak Mudder Mohon maaf Ini untuk kebaikan Anda Salam persaudaraan Salam Pancasila Jaya Salam NKIR Kemati Salam Bini Katunggalika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka